Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channelnya Mang Irin Kali ini saya akan review dan packaging Stasiun Jati Negara Skala N atau skala 1 berbanding 160 Dan seperti biasa pada video kali ini Saya akan menyeluruhkan sebuah detail, presisi, matching Apabila produk nyatur ini disandingkan dengan produk merek lainnya Tidak lupa cara pengetakan dengan packing kayu Sampai pengiriman sehingga produk aman sampai tujuan Oke, jangan lupa yang belum berlangganan Silahkan klik subscribe channelnya Like videonya Dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi dari Mang Irin Selamat menyaksikan Pada video pemasangan kali ini saya akan memperlihatkan standar pemasangan stasiun sebelum di packing Dengan beralaskan triplek dan kayu kasutnya Katanya kabasiyah Dan disana juga saya sedang melubangi tripleknya untuk posisi kabel Jadi yang di atas alas itu sudah aman Sejajar Dan posisi kabel juga di bawah sudah aman Karena ada tinggi kaso-kaso disana Untuk kayu yang biasa buat genting Di sini saya memang mengelem stasiunnya ke matras Yaitu matras itu printing Kertas Denah tempat stasiunnya Tapi itu lemnya juga gak full Hanya di titik di bagian tertentu saja Sisi kiri, sisi kanan dan bagian tengah Sedikit Jadi kalau dicokel sedikit pasti kena Ini pasti dapat gitu Dan disini ada lubang tempat kabel untuk kanopi Untuk lighting Dan posisi tiang-tiang kanopi Dipaskan Dipaskan Dimasukkan Tepat di lubang-lubang yang kita disediakan Dan Untuk pengetesan saya menggunakan baterai kotak 9V Review Ya ulasan Kali ini Tentang stasiun jatuh negara Dia dari sisi Kiri menuju sisi kanan Detail sebuah knopi Lighting Dan eksterior Bagian detail-detail seperti Jam Tapi pada saat kesana Itu jamnya tidak berfungsi ternyata Jadi saya juga buatnya tidak berfungsi Untung Di teatralis pintu Saya buat sedetail mungkin Beserta tiang-tiangnya Dan operasinya Kalau genting ya Standar market ya Saya menggunakan genting Dari bahan plastik ABS Dan disana ada Indomaret Dan saya akan coba pasangkan rail Dan pasangkan sebuah gelbong karya saya sendiri Yaitu KRDE MCW302 Untuk melihat sebar pematching Dan ini ada produk merk Kato Ya cukup matching ya Peron Rail Terima kasih telah menonton Ya setelah selesai di review Saatnya packing Untuk penyiriman Saya tidak menggunakan paku Karena paku Medianya cukup lemah Untuk sebuah packing Saya menggunakan Skrup Ipsum Karena skrup ini semua ada dratnya Dan seperti biasa Saya menggunakan triplek 8mm Kemudian pada setiap Sisinya ada alas Kayunya Itu menjadi penguat Dan diatasnya juga Saya memberikan Penguat juga Agar kotak packing ini Amat Saya menggunakan packing kayu di dalam Karena Agar stasiun itu terlihat lebih Kokoh gitu Dan konsumen juga merasakan Memerasa dihargai gitu Kalau misalnya untuk penyiriman sebuah miniatur saja Dan sekarang Masuk ke proses Masih packing juga Dan terlihat saya memenuhi kotak itu Dengan segala rupa Jadi maksudnya itu Kalau Kalau pengepakan Itu harus padat Jadi jangan Jangan gojelah gitu Makanya saya menemukan sebuah dus Kertas koran Itu supaya Benda yang di dalamnya itu Tidak bergerak Selama pengiriman berlangsung Karena kan kita tidak tahu Dia menemukan perjalanan Ke Jawa Timur Selama kurang lebih 3 hari Dan kita tidak tahu Seperti apa Dia diperlakukan di jalan Dan saya lapisi lagi Dengan dus Agar terlihat bahwa Ini tidak ada packing kayu di dalamnya Maksudnya untuk mengelabui Pihak pengiriman Karena Pengalaman saya Jika packing kayu terlihat di luar Pihak pengiriman Pihak pengiriman Lebih leluasa gitu Untuk Mengopor-ngopor barangnya Tapi apabila Terlihat Tidak ada packing kayu Hanya dus petak saja Mereka lebih berhati-hati Apalagi Isinya adalah sebuah miniatur Saya bungkus juga Pakai koran Jadi Pengiriman ini Terlihat seperti lemah Padahal di dalamnya Sudah ada kayu Dan ini Untuk mengelabui Pihak pengiriman Sehingga mereka Benar-benar berhati-hati Dalam mengirimkan barang Pengiriman Dan pada saat pengiriman Tidak lupa Saya meminta stiker Pecah belah Atau peragil Agar paket ini Lebih diperhatikan Pada saat pengiriman Dan ini Dibantu oleh Pihak pengiriman Saya tidak akan Bilang ini Perusahaan mana Karena Ini melanggar Kode etik Jurnalistik Oke Seperti itu Langkah-langkah Review dan Packaging Dari Mang Irin Terima kasih Sudah ditonton Videonya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax